Intro Sementara Kebupaten Menomriah telah mendidikan posko penanganan virus corona di halaman dan kantor badan penanggulangan bencana daerah di Jalan Jalur 2 Rembele sebagai langkah antisipasi. Pembangunan posko ini dilakukan agar masyarakat yang merasakan dampak dari penyebaran virus COVID-19 langsung dapat melaporkan ke petugas posko yang siaga 24 jam untuk melayani serangkaian tes serta mendapatkan perawatan dari petugas medis meskipun sejauh ini. Di kebupaten benar meriah belum ada masyarakat yang terindikasi terjangkit virus corona. Namun pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pencegahan dini serta persiapan tempat-tempat perawatan. Bupati benar meriah Sarkawi mengatakan pihaknya terus memantau dan meminta warga yang merasa ada indikasi terkena virus corona untuk melapor ke posko atau pos kesehatan terdekat. Di kebupaten benar meriah sejauh ini belum ada dampak terhadap perekonomian warga malah meningkat harga dolar maka harga kopi pun ikut naik dan tidak terganggu dengan efek virus COVID-19. Tadi juga kami membicarakan dampak yang timbul dari virus corona terhadap ekonomi, terhadap hal-hal lain-lain insya Allah. Untuk sembako, penyelesaian kabupaten benar meriah itu masih aman, semuanya mencukupi di kebupaten benar meriah dan tidak perlu dilakukan operasi pasar dan sebagainya karena memang cukup stabil ketersediaan dan harga di benar meriah. Nah, kemudian juga terkait dengan dampak ekonomi bagi usaha warga karena kita pakai ekspor kopi ke luar negeri. Nah, Alhamdulillah ini juga masih berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, bahkan dengan kenaikan dolar sebenarnya ini memiliki efek positif bagi harga di kalangan petani. Kita berharap ini bisa ekonomi masyarakat ini selamat dengan adanya virus ini. Kita menyiapkan posko utama di BBBD, kita menyiapkan ambilan khusus, kita menyiapkan ruangan transit di rumah sakit. Ini semuanya sudah kita lakukan dengan baik. Dan tentu dengan berdoa dari semua warga, kita berharap benar meriah sama sekali tidak dihampiri oleh wabah virus corona ini. Kebutuhan warga di benar meriah juga masih terpantau stabil. Tidak perlu adanya kepanikan terhadap stok barang. Dan warga diminta melakukan aktivitas seperti biasa, namun tetap puas pada. Dari Benar Beriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.